Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Forum Aksi Guru Indonesia atau FAGI, Forum Orang Tua Siswa atau Fortusis, dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia atau ASKIDA, melaporkan indikasi pelanggaran kuota PPDB SMA Negeri di Jabar ke Ombudsman Kamis Siang. Mereka mengancam akan membawa kasus tersebut ke tingkat pengadilan jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Jabar. Dengan membawa data-data Forum Aksi Guru Indonesia atau FAGI, Forum Orang Tua Siswa atau Fortusis, dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia atau ASKIDA, melaporkan indikasi pelanggaran penerimaan peserta didik baru SMA Negeri di Jabar ke Kantor Ombudsman Kamis Siang. Menurut Ketua FAGI, Iwan Hermawan, pelanggaran salah satunya dalam hal kuota peserta didik perombongan belajar pada PPDB Online Jabar 2019, yaitu 34 siswa, padahal berdasarkan pergu PPDB maksimal 36 siswa. Dirinya melihat indikasi adanya siswa titipan, terutama di beberapa sekolah favorit di Bandung untuk mengisi kuota dua orang yang tidak dibuka secara online. Selain itu dirinya pun mempertanyakan pengumuman PPDB Online yang tidak sepenuhnya transparan. Tidak adanya peringkat hasil seleksi, membuat calon peserta didik yang namanya tidak tercantum di satuan pendidikan tempat mendaftar, tidak tahu penyebab mereka tidak diterima. Dinas pendidikan melakukan atau membentuk tim investigasi. Nah jika memang setelah tim investigasi berhasil datang ke sekolah dan menemukan adanya pelanggaran, maka sesuai dengan pergu nomor 16 pasal 39, Gubernur memberikan sanksi. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Ombudsman Jabar Hadena Sri Lestoto mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Jika semua syarat yang diperlukan telah lengkap, dalam waktu 1 hingga 2 hari laporan tersebut sudah dapat ditindak lanjuti. Itu yang jauh di luar dugaan, karena di 2019 ini sebenarnya praktek-praktek itu harapan ombudsman sendiri sudah tidak ada. Pihak Fortusis, Fagi, dan Askida pun mengancam. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi terkait indikasi pelanggaran tersebut, mereka akan membawa kasus tersebut ke tingkat pengadilan.